Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat mercon dimanapun kalian berada kali ini saya bersama Pak Lurah desa Cibenghar jadi disini saya diundang Pak Lurah untuk mengobati orang yang gancet sahabat orang yang gancet enggak bisa lepas bisa diceritakan kronologinya Pak Lurah bagaimana itu dia itu Hai gimana ya terus bicara saja tidak usah takut salah nggak usah takut salah dan kami juga insya Allah siap membantu yaitu warga saya itu kayaknya gancet gitu ya gancet terus pengen mengobati pengen mengobati Oh iya jadi pengen sayembara Iya pengen sayembara gitu jadi yang yang gancetnya ini orang kaya apa ya Iya mobil besar rumah besar semuanya besar Pak ya orang kaya raya gancet sehingga pihak anak-anaknya ini mengutus Pak Lurah untuk mencari spiritual atau dukun atau orang pintar yang bisa menyembuhkan gancetnya jadi membuat sayembara jadi membuat sayembara katanya udah ramai yang ikutan sayembara cuman dukun-dukun udah pada pada nunggu Oh nunggu didalam warna dukun-dukun juga udah ada cuman ini saya nunggu Pimercon ya tadi di jalan macet banyaklah soalnya Pak gancetnya kapal dalam apa udah lama udah hampir satu minggu udah satu minggu dulu minggu belum ada yang bisa bisa nyabut gancetnya itu belum sebelumnya sudah berapa dukun yang datang kemarin pula Pak udah kalau enggak salah itu udah tujuh dukun deh tujuh dukun gua ada yang berhasil yang enggak ada satupun ini ada masih dua orang gitu Oh dua yang belum pernah nyoba ada dua orang Oh yang mau ngobatin bareng ngobatin itu Oh yang gancet itu yang gancetnya suami istri ya suami istri gimana suami istri bisa gancet juga ya itu soalnya dia itu punya istri kedua Oh istri muda Oh jadi suaminya ini istrinya banyak ya banyak ada dua tapi dia pun gancet dengan istrinya itu istri yang mana yang muda atau yang tua yang tua itu Oh yang gancet yang tua yang tua tapi kok bisa gancet sama istrinya ini langkah kebanyakan gancet yang belum menikah iya gancet mojok 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 caran percara betul tapi kok bisa saya juga heran itu suami istri bisa gancet gitu terus dia pengen sembara siapa yang menyembuhkan dia mau dikasih uang katanya di orang itu iya orang itu anak-anaknya itu bakal ngasih uang untuk ucapan uang yang nyembuhin dia gitu sebetulnya datang kemarinpun bukan karena soal saimbaraknya Pak ya dikarenakan kan dapat pengaduan dari Bapaknya kan kita diundang untuk mengobati salah satu warga Bapak kan jadi Insya Allah ya gue ya ya kita akan menolong tapi bukan karena saimbaraknya karena emang sudah tugas kita bersikap menolong itu iyalah dan mudah-mudahan pun ini bisa disembuhkan tapi tapi pada dasarnya bukan kita punya menunjukkan tapi Allah pula yang mengizinkan bagus ya Iya betul-betul jadi kayak mana Gus kita langsung aja dukunnya dimana dukun yang lainnya biar kita bareng aja gitu kita bareng silakan ini enggak papa pelurah kita dokumentasi ke YouTube ya boleh boleh di live kan ya tapi kayak mana sahabat suara aman aman suara sahabat ntar Bapak nunggu di sini ya Oh di sini Oh ini ya ini dia kan duluan dia dulu Oh gitu Oh mana ntar saya panggil gitu Oh rame juga di sini juga pada nunggu Assalamualaikum ini Pak Astaghfirullah Allah ini ada Mbak ini ini jadi yang mana coba biar kami pun tahu maksudnya ya apanya yang mana ini ini yang ini mereka berdua siapa ini Dukun juga suami-istri diundang sama keluarga ini dari mana asalnya Bunda Woso dan ini dari perguruan mana Mas Naga Hitam dari Banyuwangu Oh jadi masnya diundang pula sama Pak pelurah ini tapi naga hitam baju merah mohon maaf saya ketawa ini kontak juga dari saya jadi pegawai naga hitam ada bakoknya ini perguruan naga hitam tapi kayak gini Pak maksudnya pelurah kita kan mau mengobati orangnya Iya masa suku kayak gini jadi memang harus kayak mana dulu harus kita mengantri tuh kayak mana kita harus mengantri persatu-persatu dia kan udah duluan eh tidak papa sekalianpun kami pun ya mudah-mudahan orangnya itu itu sembuh sama yang ini juga sudah membantu membantu Pak enggak boleh seperti itu kami sehmbara kami ini jangan lupa ikut campurlah orang lain kamu itu belum bisa lah emang ibu ikut sayembara mau nyembuhin apa mau uangnya doang punya ratusan orang nyembuhin ini tuh privasi katanya dia sakti gitu bilang sama Bapak ini ya syukur Alhamdulillah kalau emang Bapak dan Ibu ini bisa nyembuhin yang gancet itu tapi kita diundang sama keluarganya Pak ya udah nanti gantian tapi kenapa ini tadi bilang bilang katanya tidak boleh suruh pulang saja kenapa Pak maksud kami ngabisin biaya kalian ini satu perguruan bukan bukan maksudnya gimana tadi mas ini kalian pulang aja semua nggak akan bisa mampu cuma saya sama temen saya nggak akan bisa nyembuhin karena kalian ini ilmunya masih kecil belum seberapa jangan so pinter so mampu udah tawang sama saya saya ini sakti belum Mas ini Mas sini Mas nanti kita bukti juga pelurah ya ini mereka suruh pulang aja jangan dia udah diundang sama keluarganya siapa yang bisa menyewuhkan kata keluarganya ntar dikasih uang tapi mereka percuma pelurah mereka ini temen buang-buang waktu nggak jelas menerima pelurah bilang sama keluarganya ada dukun yang paling sapi nih ntar gentian gentian ngobatinnya Mas berdua ada kakak apa gimana saya bukan cuma satu pekeruan ini terkenal emang Mas nggak tahu siapa namanya emang nama saya ini saya ketawa jadi maksudnya saya inget kawan saya dulu Mbak Edi itu orang yang lucu ya biasanya kalau Edi itu pagi malam ida ida loh lah ilmu mereka ini sudah keterawak sama kita cuma diundung kuku kecil ilmunya percuma sampai si pilih duit jadi gini aja mungkin Pak lurah ya kita ambil solusi bijaknya berhubung saya dan Bang geling ini terakhir datangnya kita antrian aja yang terakhir mereka ini siapa yang datang duluan dia dulu nih Oh itu kita kesana semuanya bagaimana pelurah enaknya semua-semua semua dulu katanya dari semua maksudnya maksud pelurah itu mungkin kita kesana semua tapi ngobatinnya satu-satunya ya begitu yuk ayo kita dipegang ini takut jatuh kamu harus bisa mengobati aduh kayak mana pulang ini guys banyak dukun pula sini mana Astagullahi wabarakat Astagullahi wabarakat sekarang masih banyak saja yang begini Astagullahi wabarakat ini mohon maaf saya boleh tahu dulu bisa dikenalin nggak kepada kami ini yang kan setnya ini suami istri ini siapa yang ini ini anaknya anaknya itu ini istrinya yang kedua muda gitu yang mana coba berkuliat dulu sebentar boleh 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 ya ini ya ini Astagullahi wabarakat Hai itu maaf Mas bisa dilepas cabut nggak bisa gitu coba geser situ jadi bapak duduk saja disitu ada ini siapanya pula anak oh anaknya Astagullahi wabarakat kenapa ini terjadi sakit kita bisa dicabut masuk ke dalam susah coba di dikit-dikit awalnya begini ini memang istri saya yang tua ini anak saya namanya mena ini anak saya ada kandung saya kenapa itu jadi oke gitu saya boleh tanya sama istri mudanya Bu Kim Ercan Bu dari Langas Bitung Bu ini awal kejadiannya gimana mau yang ngomong anaknya atau istri mudanya iya suami ibu ini awal mulanya nggak bisa lepas tuh gimana ya nggak nanya-nya kalau ininya lah yang saya sekali aja istri mudanya tahu ibu nangis mungkin itu itu karmanya dari dia kali kok bisa bilang karma ya iya hmm aku pengen dua-dua hmm gitu ya saya mau duduk disini aja perlu Pak Lurah ya iya boleh-boleh ini orangnya iya orang itu ini anaknya iya anaknya emak mau duduk duduk jadi kayak mana Pak Lurah maksudnya mau siapa dulu ini silahkan dan kami pun mudah-mudahan sembuh dengan adanya pengobatan yang pertama coba menurut siapa yang datang dulu siapa dia dulu oh ini berdua Mbak-mbak ini pergulan apa tadi namanya pergulan apa pergulan naga hitam baju merah cepetan kalau mau ngobatin lurahnya udah biasa kayak gini ke hampang pelurah ini duitnya bener kali ini pelurah Mas yang bikin dua lepatin dulu saya mohon sama Mbak masalah uang saya akan bayar oke ini istri saya yang pertama memang saya udah punya istri lagi ini istri saya yang muda oh ini istri muda iya istri muda saya ini oke belum saya abatin saya mau tanya dulu ini istri tua berapa tahun ini istri tua yang udah lima tahun saya menjalankan rumah tanda sama dia ini anak saya salah satunya yang istri muda ini barusan satu tahun setengah lebih kurang dengan anak cukup saya udah tau mengetes aja udah mas tolong bantuin mas udah cepetan tenang uang gak nih cepetan nih jangan banyak ngomong aja jangan banyak ngomong aja tenang uang mereka akan sembuh ini mas kayaknya cabu nih bohongan ini gak bisa dinyembuhin kita liatin aja bukan gitu sih mas niat nyembuhin aku dimana mas awas patah mbak di ikutin saya ikutin saya ya tan marah setan marah iklis marah iklis marah masuklah masuklah sembuhkanlah 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 saya akan sembuh ketubihan kesajin ikuti iya kesajin saya akan membawa darah segar saya akan membawa darah segar kalau saya sembuh kalau saya sembuh saya berjanji saya berjanji Akan mengakti Akan mengakti Pada Iblis Pada Iblis Mas Tuhan, apa kenapa ini? Mas gimana sih? Mas gimana sih? Ini kenapa ini? Mantranya salah deh Ini sebagai mentok ini Si perguruhannya kali mungkin bisa Kalian, bohong Coba-bobang tuh Buka aja lepas Mereka ini Gedean gue coba Cepetan Mika 5 tahun, anaknya 21 tahun Kenapa saya menyatu ini? Bisa nggak ini? Bapak-bapak ini Karena nggak bisa ya Biasa Awal-awal kayak gini Nanti juga cukup Ini efeknya kayak gini Tenang, nggak usah takut Coba kita berdua Yuk ya Ikutin kata saya Ayo Mbak Edi Wahai Iblis Wahai Setan Sembuhkanlah Sembuhkanlah Gancet ini Kalau saya sembuh Kalau saya sembuh Akan menjadi muridnya Kalau menjadi muridnya Saya akan membawa tumbal Saya akan membawa tumbal Satu bulan sekali Yang penting saya sembuh Yang penting saya sembuh Dan lepas Dua 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 Kenapa ini sebagai kuat? Kenapa Pak? Kenapa sakit? Tenang, tenang Ya beginilah Ini salah satu gejala-gejala mau sembuh Kayak gini Mas yang bener harus Semakin besar ini Udah dicobain berapa kali tuh Tidak usah panik Gak usah khawatir Siapkan aja uangnya sekarang Mereka akan sembuh malam ini juga Lepasin dulu baru uang mas Saya udah bawa uang Ini tunggu 5 menit Tapi kalau gak sampai lepas Saya gak mau ngasih uang ini mas Oke Iya Mas Kok kegedehan ini mas Besar-besar ini Tenang Itu salah satu gejalanya Gejala gimana ini? Nanti jangan sembuh Lenggarkan kembangnya dulu Di atas aja dulu Kecil sendiri Kamu jangan banyak bacot Kalau kamu mampu Coba silahkan Tolong saya mbak Ayo mbak Lepaskan saya ini Ayo mbak Ayo mbak Jangan ngomong doang Kalian kepada kita Saya sakit Saya sakit Tolong kami Kau udah berapa lama ini Kami sudah melakukan intim ini Ya nama suami istri Ini istri saya Tidak mau Sejak kapan ini Sejak kapan? Tadi pagi Eh udah nanya Eh buluan Nek Kenapa ngelakuin pagi pagi? Ya abis Istri muda gak ngasih Ya istri yang tua ya Cepetan cepetan Jangan ngobrol aja Cepetan Ayo mbak Ayo mbak Ini pasien masih banyak Menunggu nih Sabar Bisa enggak Jangan ngomong aja Sabar Bapak-bapak sabar Liatin aja Liatin Ini saya udah gak kuat Berita Jangan banyak belising Tantang mbak Ini mantra Usikutin Kamu pengen lepas Iya mbak Saya terus Nok Kagu nun ngala kacapi Kagu nun ngagala kacapi Vak Ikutin Iya Kagu nun ngala kacapi Kagu nun ngala kacapi Bapai mabai si si caik Si Bapai Misi caik Kagu hyung Kagu bush asap laki kaduhung, buka asap laki asup kanak liang caik asup kanak liang caik ayo ni kelarin ni tuh aduh kita cemplot-cemplotin dulu ya cemplot-cemplot lepas ini lepas lepas rinta-renta daun apa sih ini apa ini oh my god udah saya udah panjang ini cemplot-cemplot gimana ini mentok dia masih buruk cagol, siap cagol lepas mereka tambah masuknya gimana ini gimana ini udah saya lebih besar lebih banyak ini sekali lagi cemplot-cemplot gak kuat saya cemplot-cemplot 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 mbak saya mau numpang ke toilet dulu ya tolok saya jangan cemplot-cemplot tolok saya tolok saya tolok saya kalian langsung aja gak bisa kalian cepet deh tolongin papi mami saya gimana mbak ini gak kuat ini cek gimana cek gimana bisa gak dukun-dukun ini bisa masih banyak nih yang ngantri nih sabar pak ini lagi diusahakan ini bapaknya siapa bapaknya bapak joni istrinya oh sherry joni 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 yang sedang gencep ini dimohon dibukakan pintu hatinya tapi ini kenapa membesar ini kenapa saya bapak malah panjang ini dimana ini bapak namanya juga penubuhan penubuhan dimana itu saya kesakitan lobali sempit buruan jangan banyak ngomong sabar sabar kayaknya ini ditambahin ini kayaknya tambah masuk iya kayaknya mereka ini dalangnya ini kayaknya kayaknya dosa di dia ini gimana bisa gak ini mah ini mah dosa di dia padahal dosanya gede ini dosa apa gak bisa kalian obatin siapa sih yang gak berhasil saya obatin peluran ini mah gara-gara kayaknya mereka bapak itu biar kelarinya gak mungkin orang-orang suci dia eh eh tunggu kan kalian yang mengubati kenapa tuduh kami bahkan ini tambah para gara-gara kalian obati ini ya sudah kalau kalian bisa mengubati silahkan obati saja tak usah menuduh kepada kami ini justru kami datang kemarin mau mengubati ini biar bisa lepas katanya kalian-kalian ini berdua sakti boleh kami mencobanya Pak Lura boleh silahkan ya mohon izin ini gak apa-apa ini Mbak 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 ini Mbak Mbak bisa mengubati Pak Joni ini enggak Mbak ini sakti Mbak bisa kan Mbak mereka belum tentu bisa mengubati telurang bisa telurang tapi Mbak 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 kenapa kami tidak boleh mengubati sama Mbak ini Mbak ini aja Mbak ayo obatin Mbak kan disini aku pun tidak saya akan bersama guru saya disini mau mau ngobati kenapa saya tidak boleh sama Mbaknya ini saya gitu yang mau saya nggak mau ngerepotin orang lain tidak kami tidak merasa direpotkan justru datang kemari kami mau mau ngobati mudah-mudahan sembuh bukan karena dasar saya Mbak Radha karena wah bukan tidak sayangnya kita kan nggak kenal jadi cuma ini saja yang boleh mengobati akhirnya bisa mengobati tidak saya coba lagi Mbak Mbak coba lagi Mbak justru saya curiga nih sama istri mudanya ini ya curiga nih ini bersekongkol sama itu keluar menek lebih baik kalian pulang dulu deh sini ini kita juga ini usir 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 anak-anaknya aja nyuruh kami disini emang ada untungnya jauh-jauh dari sini ini cepetan bawa keluar itu orang itu mereka harus disini supaya bisa nyeburin biar gak bernama-lama nih kasih jangan banyak nomor udah obatin cepetan kayaknya udah nggak bisa Pak Lura ini saya curiga Pak Lura mereka ini dalangnya nih disuruh sama istri muda ini wah bisa jadi Pak Lura saya membicarakan Pak Lura iya jadi begini Pak Lura iya kenapa saya melakukan dengan istri yang tua iya karena istri yang muda ini gak pernah mengasih satu minggu sama saya wah salah kau eh Sanyiti kenapa selama ini kita rubah tangga udah satu setengah hah tapi kamu gak pernah ngasih ini makanya saya tapi kamu juga kenapa selingkuhnya ini anaknya mau ngomong ini iya kami Mamah Tiri Ena ini memang ini istri muda ini istri papa Sanyiti iya soalnya Mamah Tiri itu gak bener aku curiga sama Mamah Tiri kenapa anaknya bilang Mamah Tiri ini yang dalangnya mamah Tiri suka naburi garam ke setiap rumah ya Tiga saya menaburkan garam juga gue tidak ada ular jawab Sanyiti terus ada lagi ya paling misteri apa nak dia sering ketawa-tawa gak jelas sambil bilang menyembah yang benar papa gak pernah melihat terus terang aja papa gak sibuk aku sering melihat mama tiri kayak gitu kamu mengadam-mengadam pasti kamu pengen kan saya dicerahkan sama bapak kamu bukan kayak gitu tapi kalau mama tiri ada bukti coba-coba untuk udah gini aja daripada daripada debat kusir gini-gini daripada debat kusir lebih baik boleh saya ngobatin dengan bangkeling teman saya ya kita daripada debat gak jelas kayak gini izinkan saya kalau emang saya gak bisa ngobatinnya saya pulang masalahnya gini neng ini ada dua orang ini orang disini iya ya ya pak ya saya izin ayo bangkeling tidak-tidak minggir dulu minggir dulu apa sih mama tiri diam aja deh tidak akan memobatin jadi pusing ini tidak bakal bisa orang baju gak bisa mabatin bacain salawat aja bangkeling insyaallah ini kebuka ini bismillah bacakan salawat aja bangkeling Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa asgili zalimin di zalimin wa akhrizna min bayni himsalimin wa ala ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala ala alih wa sahbihi ajma'in dibuka aja saja mudah-mudahan udah lepas setelah itu tarik aja nggak apa-apa pakai celana buah pakai dulu Pak Lurah tolong halangi dulu ini takut-takut Hai tidak kelihatan ini ya pakai celana pakai celana coba pelan-pelan pelan-pelan ya pakai pakai Oh sudah-sudah buka saya tidak mau buka gua kayak mana buka saja sudah ini maksudnya sudah semua sudah coba bangun untuk pembuktiannya Alhamdulillah alhamdulillahirrahmanirrahim jangan-jangan ini ulah kalian berdua iya benar itu apa ulah masuk ke mana ulah tidak ada ulah kita justru jangan-jangan yang bikin ganjet mereka ini kalian juga oh iya benar juga itu oh iya mungkin kalian karena pengen kelihatan sakti ya kalian menggancatkan suami saya terus kalian menggunakan sama suami sama istri sahnya ini terus kalian membebaskan mereka terus kalian picep bagus gitu anak pintar ini itulah mama siri coba bilang sama papa mamie nah ini anak ini rumah terus papa silahkan seribu keluar kota sama mamie jelaskan ada apa di dalam rumah itu ini mama siri banyak kelakuannya anak ini lihat apa aja di rumah dia sering nemburin garam terus terus papai terus dia sering bilang kayak gini apa saya sentang melihat Joni hancur sama istri tuanya masak Allah eh kamu jangan bawa mbak Pak Petik walaupun aku memertiwikan waktunya sejati kamu selingin melalui aku oh jadi kamu mbak hei tidak pernah saya mukul-mukul ya kamu punya bukti gak kalau kita kalau saya mukul ada aku ada buah oh jadi jadi kamu diam-diam di belakang sebentar tadi ini anaknya bilang katanya ini istri mudanya merencanakan ini sama pacarnya Pak Lura oke berhenti iya iya ternyata Pak Lura saya kena serangan ini saya dibikin ketawa ini saya juga sering lihat Pak Urah jalan sama diri saya dia kan lagi bisnis sama saya tapi kelebihan kamu caranya bisnis mah eh bilang Pak Urah ongesan saya keluar belakang terus karena saya memang bilang ada Pak Urah dirumah Bapak Mami ternyata besar nih tanya aja ya jawab bener ini silahkan Mama kamu apa-apa kamu apain anak kamu bisa saya lagi kerja suami saya lagi di luar kamu apain anak saya saya kasih makan saya kalau masih makan kamu siksa anak saya diam dulu kamu sama saya harga gitu ya sama Mama diam dulu kamu cinta sama saya berarti kamu cinta harga apa-apa ini ini anaknya mau bilang apa anaknya Pak Lurah juga pernah mau ngelecehin anaknya iya 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 yuk Allah itu piknah itu yuk Allah itu piknah itu itu yang pencaya silahkan kamu ada bukti enggak ada bukti kan mak silahkan sini silahkan sini mak silahkan sini mak silahkan astagullah oh enggak saya mah enggak Pak Lurah ini sekarang ketahuan Pak Lurah sengaja bikin saim bara biar dapat uang ternyata Pak Lurah ternyata saya ke rumah dia suruh bikin ketepe gitu doang sama sininya iya 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 jujur saya kembali ke kota desa pasti jujur lah Pak Lurah seling minta dana kepada saya astagullah perminggu nya untuk apa itu tidak benar enggak hati uang papa itu gunakan untuk Pak Lurah untuk payah-payah benar jawab pasaran panas sama saja mata keranjang tapi ini yang anaknya bilang katanya kekayaannya bapak ini hasil kesugihan daripada babi ngepet uang Pak Lurah pak Lurah ini ngepet pak Lurah eh ternyata pak tadi bilang kekayaannya ini karena ngepet karena ngepet dari uangnya ngambil Pak Lurah ternyata pantes Pak Lurah kismin sekarang ini ini ternyata uang saya ya 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 yah 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa asgini zalimin bi zalimin Wa akhir zilalin baynih insalimin Wa ala alihi wa sabihi ajma'in Mereka ini semua gak beres yang ono dukun santet Yang suami istri yang tua ini dukun santet Ini bapak kamu pesugihan, pak lurahnya juga sama Ngondang dukun, wah ini sesat semua Tapi udah dibacain solawat sama banggeling Ilmu mereka udah keluar semua Nanti mereka ini akan bangun kembali sadar Kembali semula Jadi mereka gak saling rendam Jadi kembali dari nol Karena sihir-sihirnya udah kita keluarkan Jadi orang baik lagi Yaudah gitu aja mbak ya Saya mau pamit dulu Nanti urus aja bapaknya Ini kejadian yang sangat luar biasa banggeling Makanya pula itu kan Tidak taunya penyakitnya dikirimkan Mereka bersekongkol pula Iya bersekongkol semuanya itu Sampaikan ke penonton Sekalian ditutup banggeling Baik sahabat Terima kasih doa doanya Alhamdulillahirrahmanirrahim Semua masalah sudah kita percahkan Dan ibu nya itu sudah kita sembuhkan Akhirnya dua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Madu Rukia Cap Mercon Adalah madu asli Yang sudah dirukia Di asma Di suhu Di kepo Oleh guru besar Ki Mercon Berkhasiat Menyembuhkan Segala penyakit Medis Ataupun non-medis Jika Anda minum madu mercon Bisa mengeluarkan aura negatif Yang ada di tubuh Anda Baik santet Sihir Gendam Guna-guna Semua Akan luntur dari tubuh Anda Untuk info Pembesanan Di nomor WhatsApp 0812 14 68 40 98 Terima kasih